Halo Sobat Ardo, kembali lagi di channel DUTOOL dan terima kasih telah apakah khas bersama saya Billy kali ini saya akan mereview mesin poliser tipe 501 Ngarak Aldo oke langsung saja teman-teman, kita bisa mulai dari packagingnya ya di packagingnya ini terteraspek bahwa mesin poliser ini menggunakan daya 440W dengan listrik 220V 50Hz dilengkapi dengan RPM 1600 RPM sampai dengan 4000 RPM dengan maksimal kapasitasnya 125mm atau 5 inci dan juga di mesin poliser ini juga sudah dilengkapi dengan KTKL oke teman-teman, langsung saja kita unboxing ya di dalamnya seperti biasa terdapat 1 buah manual book kembali di Indonesia 1 buah kentuk garansi 1 buah handle perlapanya 1 buah sanding pad ukuran 5 inci 1 buah bulu poles dan juga terdapat bonus 1 set karbon beras dan juga kuncinya dan yang paling penting sendiri yaitu unitnya oke teman-teman, disini sudah terdapat unitnya ya kita bisa melihat bahwa unitnya ini memiliki kombinasi warna kurun dengan hitam sangat bagus dan juga mesin ini terbuat dari pelacikan yang tebal jadi tidak mudah pecah dan di handle-nya ini sudah dilapisi dengan karet ya sehingga waktu tangan kita berkeringat, tidak mudah selip dan menurutnya aman dan juga di variable speed-nya terdapat di bawah ini ya teman-teman dari ukuran 1 sampai dengan 6, ini diselesaikan dengan penggunaan dan disini terdapat switch-nya dan juga switch-lock switch-lock ini berfungsi untuk mengunci kecepatan sangat pekerjaan oke teman-teman, langsung saja kita tes unitnya ya untuk mendengarkan suara dari mesin ini pertama-tama sebelum tes, kita pasang perlapanya dulu ya handle-nya bisa kita pasang di kanan atau di kiri unit ini saya pasang di kanan dan juga tadi ini sanding pad dan wool polish-nya sudah saya pasang terlebih dahulu jadi mempersingkat waktu pemasangan perlapanya ya teman-teman dan kabel ini ya saya rasa cukup panjang sekitar 2 meter jadi mempermudah waktu pengerjaan ya teman-teman oke, saya pertama-tama akan mencoba di RPM 1 RPM yang paling rendah setelah saya coba di RPM 3 teman-teman yang terakhir saya coba di RPM 4000 yang paling tinggi yaitu RPM di variable-nya nomor 6 saya juga akan mempraktekan kegunaan dari switch lock saya ganti ke variable-nya ke yang paling kecil dulu seperti ini ya teman-teman jadi switch lock ini cukup membantu usaha pengerjaan ya untuk mengunci kecepatan waktu digunakan mesinnya ini oke teman-teman kita sudah mencoba tunis ini ya teman-teman dari mesin ini skoranya sangat halus dan juga yang tentu handle-nya dilengkapi dengan handle-karet sangat nyaman sekali untuk dipegang jadi saya sangat merekomendasikan bagi teman-teman yang sedang mencari mesin poliser bisa membeli mesin poliser tipe 501 Aldo ini dan juga teman-teman tidak usah khawatir tentang sepepatnya karena kita juga menyediakan seperti armature stator, switch dan tentunya wupoles dijual terbisa untuk melihat koleksi barang Aldo yang lain dapat mengunjungi website di bawah ini oke setiap review dari saya jangan lupa like, komen, subscribe channel AguTool sampai jumpa di review selanjutnya